Halo guys, salam modif Garuda Jaya Mobil yang kemarinnya pernah saya review Dalam kondisi akan facelift Proses facelift Hari ini udah selesai Linguisher 2014 Upgrade ke 2018 Dan plus body kit Modelista guys Kita lihat mulai dari depan Apa saja yang diganti Dari mobil ini guys Terima kasih telah menonton! Tampilan depan udah total beda Versi 2018 Lampunya udah sipit Mau versi manapun Versi UK, versi ATPM Versi Jepang, versi Australia Semua sama Ini lampunya udah sipit Kalau yang aslinya kan gede ya Kemudian ini juga udah ada DRL nya seperti itu Fog lamp Juga udah kita ganti Jadi ini depan Total kita ganti Yang kita ganti mulai dari kap mesin Grill Lampu Lampu Pemper Fog lamp Kemudian ini body kit Modelistanya yang bawahnya Mobil ini selain facelift Di bagian depan ini Kita juga Tambahkan juga cukup banyak Perdam Kemudian cover-cover Di dalamnya ini juga kita Ganti semua guys Cukup detail Kemudian inner fender disini Juga kita ganti Jadi udah Kelihatan rapet Belakang juga Kita ganti juga Tampilan samping sih Dua pintu ini relatif sama Kemudian bumper belakang Juga kita ganti guys Lampu Kita ganti Spoiler atas ini juga Kita ganti Stop lamp Kemudian ini Bagasi Cuman yang atasnya aja guys Yang bawah tetap masih pakai yang lama Yang atas sudah kita ganti Bagasi otomatisnya Masih kita Pesenin Ya nanti akan jadi Bagasi otomatis juga Ya ini full Udah full perdam semua Full perdam Kemudian di Bagian audio juga Semua kita upgrade ya guys ya Bagian audio Semua kita masukin ke tempat aslinya Contoh kita yang di bagian belakang Subwoofer Ya kita lihat Subwoofer ada disini Ini kita buat Box replikanya disini Di dalam Kemudian kita ganti dengan Audition 8 inch Ya kemudian Processor Dan speaker depan belakang Dan speaker depan belakang Kemudian power juga Kita tambahkan Tapi semua masuk ke tempat Original Jadi gak terlihat dari Luar Kemudian Kita bisa lihat disini Speaker 3 way guys Ya speaker 3 way nya Twitter masuk ke tempat asli Ya mid range Masuk ke tempat aslinya juga Itu titik ujung dashboard Kemudian mid bus Masuk juga ke tempat Aslinya di pintu sini guys Jadi Tampilan Semua Back to ori Ya Kemudian kita juga bisa lihat disini Speedometer guys Speedometer nya ini Full digital touch screen guys Touch screen dia guys Oh sorry Ini harus ditutup Nanti kita bisa lihat Ya videonya Akan saya videokan khusus Bagaimana Speedometer ini Bisa jadi Map Jadi bisa untuk navigasi Akan muncul google map nya disitu Touch screen nya seperti apa Tampilan Speedometer nya juga bisa Berubah Ya Ini digital khusus Untuk languisher guys Jadi ketika kalian punya Langquisher seperti ini Mau diganti Bisa Kemudian steer juga kita ganti Ini guys Steer nya gak aslinya Seperti ini Model lamanya Mirip Fortuner 2015 15 kebawah Ya Model model Toyota yang seperti itu Kita ganti dengan yang Versi yang terbaru Jadi terlihat Mudahan guys Ya Tersedia warna Coklat dan Hitam Ini kita pasang yang Versi coklat Karena ini kan Coklat nya biar sama Ya Kemudian selain itu Kita juga ganti Head unit nya dengan Android Tesla Oke Head unit nya tampilannya Seperti ini Ya Radio Video Ya Kemarin ada Beberapa customer Nanya nya lemak gak Ya Seperti ini Ya Tuh tampilannya asik banget guys Gede Ini tampilan ac nya juga Touch screen nya muncul Semua disini Suhu kiri Kanan juga Berubah Frontier Semua Semua Tombol berfungsi guys Oke Tombol-tombol remote Setir juga Berfungsi Itu volume Ya guys Ini mode juga Berfungsi Fitur nya banyak banget guys Mau internet juga bisa Kalau mau ini Googling Kemudian Saya tunjukkan Yang bagian tengah Di bagian tengah Speaker juga kita ganti Dengan speaker Eton Masih bikinan Jerman Ini Twitter masuk Ketempat aslinya Midbus juga Masuk ke tempat Aslinya Jadi Tidak ada Ubahan Ini Kalau kita Di dalam mobil Seperti ini Terasa kedap Sekali guys Karena kita pasang Semua bagian mobil Ini full Perdam Kita tahu LC Juga bodinya Sudah seperti apa Perdam bawaan Sudah seperti apa Tapi kita pasang lagi Dengan yang tipe Extreme Kita gas Kenceng pun Tidak ada suara Dengar tidak kalian Itu 3000 RPM Oke guys Kita lihat sekali lagi Tampilan luarnya Mobil ini Masih dalam proses coating Coatingnya belum total Peres Masih Ada Finishing-finishing Tapi Sore hari ini Kita review dulu Karena nanti Senin Ini hari Sabtu Senin nanti Akan crowded sekali Pengerjaan di kita Saya sempetin Untuk Bikin vlognya dulu Buat kalian Terima kasih telah menonton Halo guys Mobil ini sudah selesai Sudah total selesai Kemarin mungkin saya Juga bikin vlognya Di dalam workshop Jadi tidak terlalu Kelihatan glossinya Ini Siang hari ini Kita buat Vlognya di depan Workshop kita Jadi Glossinya seperti apa Kalian bisa lihat ya guys Kilapnya sudah Kayak cermin saja Sudah Sudah kayak kaca Sudah Tangan saya ini Lihat Sudah Sudah sedemikian Lihat Kilapnya sudah sedemikian Ini coating kita Yang 3 layer Ultimate 3 layer Total pengerjaan 3 hari Kalau kalian mau Aplikasikan coating ini Ke mobil kalian Glossinya bisa seperti ini Garansi yang kita berikan 4 tahun Jadi pengertiannya Coating 3 layer Itu bukan satu bahan Terus ditumpuk-tumpuk loh guys Jadi Kita ada Istilahnya Primernya dulu Coatingnya Kemudian top coatnya Jadi Bukan satu bahan Ditumpuk-tumpuk Itu salah sama sekali guys Kita bayangin saja Kalau cat tembok Kita punya Satu bahan cat tembok Kita timpa Hari ini besok Kita timpa lagi Besok kita timpa lagi Melupas Pasti Enggak karuan Ini ada bahan khususnya Sehingga Bisa diaplikasikan Untuk 3 lapis Kemudian Kemarin Saya belum tunjukin ke kalian Ini kamera 360 nya Terpasang Merk hero Tipe yang 3D Ini yang di sepion Yang di front grill Juga ada Front grill nya Seperti ini Enggak kelihatan amat Jadi Dilihat masih pantas sekali Kita lihat yang di bagian belakang Ini guys Siang ini mobil akan diambil Karena akan dipakai dulu oleh Ownernya Nanti setelah lebaran Kita akan lanjutkan Project ini Dengan pemasangan Power back door Bagasi otomatis Di bagian belakang Akan kita Tambahkan lagi Di Mobil ini Kita lihat lagi Lebih jelas Bagian dalam Seperti ini Oke kita lihat di bagian belakang Guys Ini Headrest monitor nya Android Keduanya kita ganti Yang aslinya Karena mobil tahun 2014 Kualitas LCD nya Layarnya Udah Ketinggalan Agak purum-purum Gitu Ini yang Tipe terbaru Udah IPS Udah HD Jadi Dilihat nya Enak banget Di mata Juga gak capek Lihatnya Ini yang Udah kita ganti juga Dengan speaker Eton Udah kita pasang Perdam juga Di bagian sini Biar api guys Ini pemasangan Karpet dasar kita Juga guys Kalau kalian Mau lihat Ya Kita pasang Karpet dasar Ya Owner nya cari Kampangnya Ntar kalau kotor Tinggal di Lap lah Ya Minta Supaya Lebih mudah Seperti itu guys Oh iya Satu hal lagi Di bagian mesin Kita juga Pasang Cover Grill nya Dengan Rapi Aslinya gak Seperti ini Kita lihat Sebentar Ini guys Jadi ini Flow udara Ini kan intercooler nya Ya guys Flow udara nya Dari sini Masuk Ya Nyambung ke sini Terus Mengebuskan udara lagi Lewat cerobohnya Ini ke arah ini Seperti itu guys Ya jadi ini semua Udah kita ganti Kita rapiin semua Ya Umumnya Yang ginian Untuk tipe-tipe Facelift Orang gak udah Gak perhatiin guys Yang penting Udah terpasang Selesai Seperti itu guys Ya Kita buat Kita fitting Pasti sedemikian Detail Ya Jadi Tutupkan Satu nya lampu Pemper Ya Fender Ke mesin Kemudian ke pintu Sini Ini semua Kita Cek Ya Jangan sampai Mobil kelas gini Hasilnya Mengecewakan Gitu guys Thank you Atencinya Udah nonton video kita Facelift mobil kalian Fortuner Ataupun Innova Ribbon Innova Grand Innova Hubungi kami guys Yang facelift Alphard Ataupun Lenguisel Seperti ini Kita juga ada Kitnya guys Oke Thank you Atensinya Udah nonton video kita Salam modif Garuda Jaya Sampai jumpa